hanya dengan 15 ribu rupiah per bulan Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiah Sunnah Barakallahu Fikum Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang memberikan banyak nikmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama mendengarkan kisah perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan dakwah Islam yang Alhamdulillah kita telah masuk ke episode ke-15 pada pagi hari ini salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW juga kepada seluruh keluarganya putra-putrinya, seluruh sahabatnya tanpa terkecuali semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau SAW di hari akhir nanti hadirin pendengar Radio Tarbiah Sunnah dimanapun Anda berada para kaum muslimin di Madinah tatkala mendengar Rasulullah SAW telah keluar dari Mekah untuk hijrah menuju ke Madinah maka kaum muslimin di Madinah begitu bahagia mendengar kabar tersebut bahkan diriwayatkan oleh Orwah Ibn Zubair dalam hadis yang sahih bahwa kaum muslimin di Madinah setiap pagi hari setelah sholat subuh maka mereka berbondong-bondong untuk menunggu kedatangan Rasulullah SAW setiap pagi dan mereka tidak pulang kecuali tatkala matahari telah begitu teriknya sehingga mereka terpaksa untuk pulang menuju rumahnya masing-masing berjalan beberapa hari hingga akhirnya di hari Senin di tanggal 8 Rabiul Awal di tahun ke-14 ke-Nabiyah di hari Senin di tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-14 ke-Nabiyah maka tatkala kaum muslimin ketika itu mereka berkumpul berbondong-bondong untuk menunggu Rasulullah SAW datang di Madinah maka tatkala panas matahari kemudian mulai memanggang tubuh-tubuh mereka maka mereka pun akhirnya pulang menuju rumah masing-masing dan tatkala mereka sudah sampai di rumah Rasulullah SAW ternyata seorang Yahudi kemudian naik ke atap dari rumahnya untuk melihat suatu hajat maka tatkala orang Yahudi ini sampai di atap rumahnya kemudian melihat Rasulullah SAW bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq di kejauhan maka Yahudi tersebut pun berteriak dengan sangat kerasnya sangat lantangnya Ya ma'asyara al-Arab Ya ma'asyara al-Arab kata Yahudi tersebut wahai orang-orang Arab wahai orang-orang Madinah sesungguhnya ini adalah seseorang yang kalian tunggu-tunggu ya ini adalah Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq maka keluarlah kaum Muslimin dari rumah-rumah mereka mereka menyambut Rasulullah SAW maka saat itu ya seisi Madinah penuh dengan kaum Muslimin ya yang keluar dari rumahnya masing-masing ya berbondong-bondong untuk menyambut Rasulullah SAW yang merupakan ini adalah sebuah sejarah di Madinah karena tidak pernah disaksikan sebelumnya di Madinah kejadian yang luar biasa ya bagaimana kemudian seorang Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah kemudian disambut dengan riang gembira oleh kaum Muslimin semuanya ingin melihat sosok Rasulullah SAW karena sebagian besar penduduk di Madinah belum pernah melihat Rasulullah SAW hanya sebagian kecil yang pernah melihat Rasulullah SAW yaitu para sahabat ansar yang ikut dalam bayat al-aqabah baik bayat aqabah pertama maupun bayat aqabah kedua yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya maka kaum Muslimin yang ketika itu menyambut Rasulullah SAW Rasulullah SAW ketika itu sampai di Kuba Rasulullah singgah terlebih dahulu di Kuba yang Kuba ini tempatnya tidak jauh dari kota dari kota Madinah kalau kita estimasikan sekarang kurang lebih 4-5 kilo saja 4-5 kilometer saja dari Kuba atau lebih tepatnya kalau sekarang Masjid Kuba sampai ke Masjid Nabawi ini kurang lebih 4 kilometer saja maka Rasulullah SAW sebelum sampai nanti ke kota Yasrib maka Rasulullah SAW singgah terlebih dahulu di kota di Kuba selama kurang lebih 4 hari maka tadi ketika sampai di hari Senin Rasulullah SAW kemudian singgah di Kuba hari Senin hari Selasa kemudian hari Rabu hingga hari hingga hari Kamis SAW selama 4 hari inilah juga Rasulullah SAW kemudian membangun masjid pertama setelah kenabian yaitu Masjid Kuba awalu masjidin ushisa ala taqwa yang merupakan masjid pertama yang didirikan di atas ketakwaan setelah kenabian Rasulullah SAW kemudian setelah 4 hari maka di hari kelima di hari Jumat SAW kemudian Rasulullah meneruskan perjalanannya menuju kota Yasrib yang tak kala Rasulullah SAW kemudian sampai di kota Yasrib setelah solat Jumat Waba'dal Jumat Waba'dal Jumat Rasulullah SAW sampai ke kota Yasrib yang kemudian dengan kedatangan Rasulullah SAW kota tersebut berganti nama menjadi Madinatur Rasul SAW yang artinya adalah kota Rasulullah SAW kemudian kemudian kota Madinah kemudian kota Madinah Madinat kemudian Madinatur Rasul kemudian disingkat menjadi Madinah dimakrifatkan menjadi Al-Madinah Al-Madinah yang sekarang kita dengar dan kita sering ucapkan maka dengan kedatangan Rasulullah SAW bagaimana orang-orang di kota Madinah seluruh orang ansur tetkala Rasulullah SAW sampai di kota Madinah semuanya berharap Rasulullah SAW kemudian singgah di rumahnya karena itu merupakan kemuliaan semuanya tatkala Rasulullah SAW sampai di kota Yasrib yang berganti nama kemudian menjadi kota Madinah kemudian setiap orang yang ditemui oleh Rasulullah SAW berkata Ya Rasulullah halumma ilal adad wal'uddah wassilah walmunah Ya Rasulullah silahkanlah kurang lebih kurang lebih terjemahannya Ya Rasulullah silahkanlah singgah engkau ya di rumah kami ya kami sudah siapkan seluruh persiapan untuk singgahmu ya Rasulullah setiap kali Rasulullah SAW bertemu dengan orang-orang Ansar di Madinah namun apa jawaban Rasulullah SAW Rasulullah SAW begitu bijak sehingga agar tidak menyakiti hati-hati kaum Ansar karena ditakutkan apabila Rasulullah SAW kemudian beliau sendiri yang memilih maka akan bisa jadi menyakiti hati sebagian kaum Ansar namun lihat bagaimana bijaknya Rasulullah SAW Rasulullah SAW kemudian bersabda Rasulullah SAW tadkala melihat kaum Ansar yang memegang tali dari ontanya Rasulullah SAW kemudian ya Rasulullah ke rumahku ya Rasulullah silahkan singgah ke rumahku ya Rasulullah apa jawaban Rasulullah SAW tinggalkanlah ontah ini ya kemudian sesungguhnya ontah ini mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala biarkanlah ontah ini sendiri yang memilih dimana aku akan singgah maka ontah tersebut pun kemudian berputar ya kemudian duduk di satu di satu tempat Rasulullah SAW masih tidak bergerak ya kemudian ontah tersebut berdiri lagi ontah Rasulullah SAW kemudian berputar sekali kemudian duduk lagi di tempat awal dimana ontah tersebut duduk maka Rasulullah SAW pun kemudian berkata ayyubuyuti ahlina akrab Rasulullah SAW kemudian berkata siapakah rumah diantara kalian yang paling dekat dari tempat duduknya ontah ini maka dengan begitu senangnya seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari berkata ana ana ya Rasulullah ana ya Rasulullah hadihidari wahadhababi ya Rasulullah aku adalah pemilik rumah yang paling dekat dengan ontamu duduk ya Rasulullah sesungguhnya ini adalah rumahku dan ini adalah pintu rumahku ya Rasulullah bagaimana bahagianya Abu Ayyub Al-Ansari bahwa Rasulullah SAW bahwa ontah Rasulullah SAW kemudian duduk dekat dengan dengan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari maka Rasulullah SAW pun berkata kepada Abu Ayyub maka siapkanlah bagiku tempat untuk kami singgah untuk kami istirahat wahai Abu Ayyub maka kemudian tepat di tempat duduknya ontah Rasulullah SAW tersebut kemudian dijadikan masjid yang didirikan oleh Rasulullah SAW di Madinah yang kita sebut sebagai masjid Masjid Nabawi itu tempat dimana ontah Rasulullah SAW duduk itulah tempat yang dijadikan nanti dibangun oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebagai masjid yang kemudian kita kenal sebagai Masjid Nabawi hadirin pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun anda berada tatkala kaum muslimin bersama Rasulullah SAW kemudian tinggal di kota Madinah beberapa waktu setelah datangnya Rasulullah SAW dan para sahabat di Madinah kemudian muncul sebuah wabah sebuah penyakit yang para sahabat Rasulullah SAW kemudian mendapatkan kemudian terserang penyakit tersebut semacam humah yaitu penyakit demam yang juga menyerang sahabat-sahabat mulia seperti Abu Bakar As-Siddiq Bilal bin Rabah dan sahabat-sahabat yang lainnya lihat bagaimana tatkala Abu Bakar As-Siddiq kemudian sakit parah karena penyakit demam tersebut Abu Bakar As-Siddiq pun kemudian berkata kata Abu Bakar As-Siddiq sungguh sesungguh sesungguhnya setiap orang berada di sisi keluarganya bersendau gurau kemudian bermain-main dengan keluarganya maka Abu Bakar As-Siddiq berkata tatkala sedang panas demam yang ia derita sedangkan kematian lebih dekat daripada tali sendal yang digunakannya Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu'an begitu juga Bilal bin Rabah dan para sahabat-sahabat lainnya sehingga tatkala Rasulullah salallahu alaihi wasallam melihat bagaimana kaum muslimin hijrah kaum muhajirin hijrah dari kota Mekah kemudian diusir oleh kaumnya hingga akhirnya mereka hijrah ke ke Madinah kemudian tatkala di Madinah apakah kaum muslimin mendapatkan kenikmatan tidak bahkan kaum muslimin tatkala hijrah ke Madinah mereka mendapatkan wabah berupa penyakit demam maka Rasulullah salallahu alaihi wasallam kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah dalam hadis Bukhari dalam sahihnya apa kata Rasulullah salallahu alaihi wasallam apa doa Rasulullah salallahu alaihi wasallam Allahumma habib ilaynal Madinah kahubbina Mekah aw ashadda hubba ya Allah berikanlah kami cinta kepada kota Madinah sebagaimana cinta kami kepada kota Mekah wa sahihah kemudian jadikanlah ia tempat yang bersih tempat yang sehat ya wa barik fisu'iha wa muddihah ya Allah berikanlah berkah barakah dalam sa' kami dalam mud kami kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata wankul wankul humaha faja'alha bil juhfah dan pindahkanlah penyakit ini pindahkanlah penyakit demam ini ke juhfah ya Allah maka doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diijabah oleh Allah s.w.t sehingga para sahabat muhajirin karena yang terkena penyakit ini adalah orang-orang orang-orang pendatang sedangkan orang-orang ansur tidak tidak menerima penyakit ini ya maka kaum muhajirin ya setelah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mereka pun dijauhkan dari dari penyakit tersebut dan orang-orang yang mendapatkan penyakit seperti Abu Bakar as-siddiq ya Bilal bin Rabah dan sahabat-sahabat lainnya kemudian Allah s.w.t berikan kesembuhan bagi bagi mereka Allahu Akbar ini adalah bagaimana makbulnya bagaimana diijabahnya doa Rasulullah s.w.t hadirin pendengar Radio Tarbiah Sunnah dimanapun anda berada dan diantara langkah pertama yang Rasulullah s.w.t lakukan di kota Madinah tidak lain adalah membangun Masjid Nabawi seperti yang kita sebutkan tadi bahwa Masjid Nabawi ini dibangun didirikan di atas tanah dimana Rasulullah s.w.t duduk tak kala sampai di kota di kota Madinah dan tanah yang dibangun di atasnya Masjid Nabawi dalam riwayat dikatakan merupakan milik dua orang yatim yang kemudian dibeli oleh Rasulullah s.w.t jadi tidak semena-mena Rasulullah s.w.t sendiri yang membeli tanah tersebut dari dua orang yatim maka Rasulullah s.w.t sendiri yang kemudian ikut turun untuk membangun Masjid Nabawi Rasulullah s.w.t ikut membawa batu batah ikut membawa batu-batu yang sangat besar Rasulullah s.w.t juga lah yang kemudian membangun kemudian membawa pelepah-pelepah kurma s.w.t turut andil dalam pembangunan Masjid Nabawi setkala membangun sebuah istana atau apapun itu mungkin pemimpin-pemimpin tidak ikut turun tapi lihat bagaimana teladan yang Rasulullah s.w.t perlihatkan kepada kita Rasulullah s.w.t sendirilah dengan tangannya yang mulia yang membangun mengangkat batu-batu yang begitu berat keringat mengucur dari dari dahi Rasulullah s.w.t lihat kemudian bagaimana Rasulullah s.w.t berdoa kepada Allah s.w.t tatkala membangun Masjid Nabawi Rasulullah s.w.t kemudian berkata berdoa kepada Allah s.w.t yang artinya Ya Allah tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat fawfir lil'ansari wal muhajirah maka berikanlah ampun bagi orang-orang ansar maupun orang-orang orang-orang muhajir ini adalah doa Rasulullah s.w.t tatkala membangun Masjid Nabawi kaum muhajirin dan kaum ansar tatkala melihat Rasulullah s.w.t begitu gigih begitu rajinnya Rasulullah begitu Rasulullah s.w.t turun ikut membangun Masjid Nabawi maka seorang diantara kaum muhajirin dan ansar kemudian berkata dengan begitu kerasnya maka mereka berkata begitu kerasnya bagaimana jika kami duduk sedangkan Rasulullah s.w.t bekerja begitu gigih maka sungguh itu adalah perbuatan tercelah dari kita maka kaum muhajirin dan ansar kemudian bertambah giatnya mereka bekerja tatkala melihat Rasulullah s.w.t ikut turun membantu dalam membangun Masjid Nabawi maka inilah masjid dimana merupakan titik awal dakwahnya Rasulullah s.w.t tersebar di Madinah yang merupakan masjid yang tidak hanya sebagai tempat ibadah kaum muslimin masjid tersebut juga merupakan tempat berkumpulnya berbagai macam kabilah berbagai macam suku-suku yang tatkala sebelum Rasulullah s.w.t sampai di Madinah ya suku-suku ini merupakan suku-suku yang saling berperang satu sama lain peperangan peperangan jahiliah kemudian Rasulullah s.w.t menyatukan hati-hati mereka dengan dibangun Masjid Nabawi ini tempat itu pula di masjid itu pula Rasulullah s.w.t mengadakan sidang-sidang parlemen diadakannya tempat-tempat permusyawarahan kaum muslimin dan di masjid ini pula tempat tinggalnya kaum kaum muhajirin karena sebagian besar kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah menuju ke Madinah mereka adalah orang-orang yang fukoro yang fakir orang-orang yang miskin mereka tidak mempunyai apa-apa tatkala hijrah dari Mekah ke Madinah apakah kita kira tatkala kaum muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah kemudian mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang begitu mewah apakah kita kira tatkala mereka hijrah mereka hijrah untuk dunia enggak mereka hijrah dari Mekah ke Madinah mereka tinggalkan harta benda mereka mereka tinggal di masjid tidak punya apa-apa r.a. maka masjid itu pun menjadi tempat tinggal sebagian besar kaum muhajirin yang fakir dan setelah nanti dibangunnya masjid Nabawi berdempetan dengan masjid tersebut bahkan menempel dengan dinding-dinding masjid tersebut dibangun pulalah kemudian rumah-rumah petak yang kemudian atapnya terbuat dari pelepah pohon kurma yang tidak lain adalah rumah-rumah dari istri-istri Rasulullah s.a.w. yang rumah tersebut adalah rumah bagi Saudah istri kedua Rasulullah s.a.w. karena setelah Rasulullah s.a.w. kemudian ditinggal oleh Khadijah istri pertama yang dinikahi oleh Rasulullah s.a.w. tidak lain adalah Saudah kemudian juga setelah menikahi Saudah Rasulullah s.a.w. juga kemudian menikahi Aisyah r.a.w. maka bersebelahan dengan masjid Nabawi tersebut dibangunlah rumah-rumah petak yang besarnya kurang lebih hanya 5 x 3 meter bayangkan ACP 5 x 3 meter mungkin rumah subsidi sekarang yang dibangun oleh pemerintah kurang lebih itu 6 x 10 atau 5 x 12 rumah subsidi sekarang itu rumah subsidi dari pemerintah bayangan rumah Rasulullah s.a.w. 5 x 3 kurang lebih Allah s.a.w. lihat bagaimana sederhananya Rasulullah s.a.w. di rumah tersebut Rasulullah s.a.w. kemudian tinggal setelah nanti beberapa hari beberapa pekan Rasulullah s.a.w. tadi tinggal di mana di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari maka tak kala Rasulullah s.a.w. yang menyelesaikan pembangunan masjid Nabawi maka setelah itu Rasulullah s.a.w. membangun rumah-rumah petak untuk istri-istrinya maka setelah dibangun Rasulullah s.a.w. pun pindah dari rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari menuju rumah yang dibangunnya s.a.w. begitulah bagaimana sederhananya Rasulullah s.a.w. maka hendaknya kita yang mungkin memiliki rumah-rumah yang tidak seberapa atau mungkin sebagian besar dari kita masih mengontrak ya hendaknya kita tidak berkecil hati hendaknya kita meneladani Rasulullah s.a.w. bagaimana rumah Rasulullah s.a.w. bukan merupakan rumah yang besar sangat sempit dan dalam riwayat lain dikatakan bahwa bahkan berbulan-bulan marrah hilal semua marrah hilal semua marrah hilal tiga bulan bahkan di riwayat tiga bulan Rasulullah s.a.w. diriwayatkan oleh Aisyah Rasulullah s.a.w. tidak ada di dalam rumahnya kompornya menyala selama tiga bulan artinya tiga bulan Rasulullah s.a.w. kesulitan hanya makan air hanya minum air kemudian makan beberapa kurma s.a.w. selebihnya Rasulullah s.a.w. kemudian berpuasa itu adalah rumah Rasulullah s.a.w. yang hendaknya kita telah teladani bagaimana sederhananya Rasulullah s.a.w. dalam hidupnya hadirin pendengar Radio Tarbiya Sunnah dimanapun anda berada dan di awal-awal tahun ini di awal-awal tahun tadkala Rasulullah s.a.w. hijrah ke Madinah di tahun-tahun ini pula lah disyariatkannya azan seperti yang diriwayatkan dalam hadis Sohih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi kemudian juga Abu Dawud dan Ibnu Khuzimah apa kata kata para sahabat r.a.w. meriwayatkan bahwa di awal-awal tadkala Rasulullah s.a.w. pindah ke hijrah ke kota Madinah kemudian kaum muslimin sholat di masjid di masjid Nabawi ya maka tadkala itu belum ada syariat azan ya maka para sahabat r.a.w. kemudian mengusulkan kepada Rasulullah s.a.w. ya Rasulullah ya bagaimana kalau kita menggunakan trompet ya seperti orang-orang Yahudi untuk memanggil kaum muslimin untuk datang ke masjid karena semakin lama kaum muslimin semakin banyak semakin banyak kaum muslimin yang kemudian berada di Madinah sehingga beberapa beberapa mungkin lalai akan waktu sholat maka dibutuhkan ya suatu sarana untuk memanggil kaum muslimin yang berada di Madinah namun Rasulullah s.a.w. menolak saran dari sahabat yang menyampaikan untuk menjadikan trompet sebagai sebagai panggilan untuk kaum muslimin kemudian yang lain menyarankan ya Rasulullah ya bagaimana kalau kita menjadikan lonceng ya sebagaimana orang-orang Nasrani menjadikan lonceng sebagai pemanggil ya bagi panggilan-panggilan ibadah ya Rasulullah Rasulullah s.a.w. pun menolak hingga akhirnya ya dalam riwayat At-Tirmidhi ya bahwa kemudian Abdullah Ibn Zaid Ibn Abdi Rabbih ya Abdullah Ibn Zaid kemudian bermimpi di malam hari ya memimpikan seseorang yang kemudian mengumandangkan adhan seperti yang kita dengar sekarang ya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ya hingga lafad akhir ya kemudian Abdullah Ibn Zaid ya di pagi harinya ya setelah sholat subuh kemudian mendatangi Rasulullah s.a.w. kemudian menceritakan ya Rasulullah sesungguhnya aku semalam ya bermimpi seseorang mengumandangkan sebuah perkataan yang begitu indah lalu disebutkan kepada Rasulullah s.a.w. apa jawaban Rasulullah s.a.w. s.a.w. innaha laru'ya hak ya sesungguhnya itu merupakan mimpi yang yang benar wahai wahai Abdullah maka semenjak itulah ya kemudian Rasulullah s.a.w. menjadikan mimpinya Abdullah Ibn Zaid ya sebagai azan sebagai panggilan untuk kaum muslimin ya tatkala datang waktu waktu sholat ya seperti yang kita dengar pada pada hari ini kaum muslimin pendengar radio tarbiyah sunnah dimanapun anda berada kemudian tatkala Rasulullah s.a.w. di Madinah dan melihat bahwa ada perbedaan ya diantara kaum Muhajirin dan kaum Ansar ya kaum Ansar sendiri direwetkan bahwa mereka adalah merupakan kaum yang dahulu sering terjadi peperangan diantara diantara kabilahnya ya diantara Al-Aus wal-Khazraj ya sering terjadi peperangan sering terjadi pertikaian maka diantara pekerjaan yang Rasulullah s.a.w. ya dahulukan ya tatkala Rasulullah s.a.w. kemudian setelah membangun masjid Nabawi kemudian membangun rumahnya s.a.w. ya Rasulullah s.a.w. kemudian mempersatukan mempersaudarakan diantara kaum Ansar dan kaum dan kaum Muhajirin ya kemudian Rasulullah s.a.w. ya dalam riwayat dikatakan mempersaudarakan diantara Hamzah dan dan Zaid ya begitu juga Rasulullah s.a.w. ya kemudian mempersaudarakan diantaranya Sa'ad ibn Rabi ya dengan seorang Muhajirin ya bernama Abdurrahman ibn Auf ya Sa'ad ibn Rabi ini seorang seorang Ansar ya sedangkan Abdurrahman ibn Auf ini seorang Muhajir ya yang merupakan diantara Al-Mubasharina Biljannah ya diantara sepuluh orang yang dijamin surga diantaranya ada Abdurrahman ibn ibn Auf ya lihat bagaimana pengorbanan orang-orang Ansar ya bagi orang-orang Muhajirin ya tadkala Rasulullah s.a.w. mempersaudarakan antara Hamzah tadi seorang Muhajir ya dengan Zaid seorang Ansar kemudian Sa'ad ibn Rabi dengan Abdurrahman ibn Auf dan sahabat-sahabat lainnya lihat bagaimana Sa'ad ibn Rabi ya tadkala Sa'ad ibn Rabi kemudian dipersaudarakan dengan Abdurrahman apa kata Sa'ad ibn Rabi ya Sa'ad ibn Rabi kemudian berkata kepada Abdurrahman ibn Auf wahai Abdurrahman ya aku bagi dua bagian bagi hartaku ya setengah hartaku untukmu wahai Abdurrahman ya dan aku bagi rumahku menjadi dua bagian ya setengah rumahku untukmu wahai Abdurrahman ya ini Abdurrahman tadkala di Mekah merupakan seorang tajir ya seorang pedagang yang sukses ya Abdurrahman ibn Auf dan termasuk orang yang kaya namun orang-orang Mekah tadkala Abdurrahman kemudian hijrah menuju ke Madinah ya tidak membawa kecuali pakaian dan beberapa uang yang harta dirham dan dinar yang dibawanya sebagian besar hartanya tertinggal di di Mekah lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang Mekah kemudian mereka mengambil harta-harta Abdurrahman ibn Auf dan harta kaum muslimin ya kaum muhajirin yang berada di yang yang ditinggal di kota di kota Mekah maka Abdurrahman tidak membawa apa-apa kecuali harta yang sangat sedikit maka tadkala ditawar diberikan penawaran yang begitu Masya Allah oleh Sa'ad ibn ibn Rabi ya bahkan Sa'ad ibn Rabi kemudian dalam riwayat dikatakan wali imra'atan ya wali zaujatan wahai Abdurrahman ini Abdurrahman tadkala hijrah ke ke Madinah ini Abdurrahman seorang yang jumlah ACP jadi gak punya gak ada istri gitu ya gak ada istri maka apa kata Sa'ad li imra'atan li zaujatan sesungguhnya aku punya dua istri wahai Abdurrahman ya maka pilihlah diantara dua istriku ini yang paling engkau takjub yang paling engkau tertarik kepadanya wahai Abdurrahman ya fa utollikuha maka akan aku talak salah satu istri yang engkau pilih ya nanti tadkala telah selesai masa iddahnya maka nikahilah istriku itu wahai wahai Abdurrahman ya lihat bagaimana pengorbanan Sa'ad Ibn Rabi ya bahkan bukan untuk saudaranya ya tidak ada kekerabatan antara kaum ansur dan kaum kaum muhajirin ya kaum muhajirin merupakan orang-orang asing bagi kaum kaum ansur tapi lihat bagaimana pengorbanan-pengorbanan yang diberikan oleh orang-orang orang-orang ansur apa jawaban Abdurrahman tadkala mendengar perkataan dari Sa'ad Ibn Rabi ya kemudian Abdurrahman tersenyum Abdurrahman tersenyum kemudian berkata ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi hartamu wahai wahai Sa'ad semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi keluargamu dan istri-istrimu wahai wahai Sa'ad ya peganglah hartamu ya peganglah istri-istrimu wahai wahai Sa'ad ya cukuplah bagiku engkau tunjukkan kepadaku suk ya pasar yang ada di Madinah lihat bagaimana Abdurrahman ya Abdurrahman ini seorang tajir seorang pedagang ya Abdurrahman tahu bagaimana bagaimana dia berdagang ya bagaimana agar mendapatkan untungnya yang besar maka ditunjukkanlah ya diberikanlah kepada Abdurrahman gitu ya tempat pasar yang ada di di Madinah maka setelah beberapa tahun ya beberapa beberapa saat kemudian maka Abdurrahman ya dengan gigihnya ya dengan amanahnya kemudian Abdurrahman sukses dalam perdagangannya sehingga pada suatu hari tatkala Rasulullah S.A.W. bertemu dengan Abdurrahman ya kemudian Rasulullah S.A.W. melihat bercat kekuningan ya di pakaiannya Abdurrahman ini tanda seseorang setelah menikah kemudian Rasulullah S.A.W. bertanya kepada Abdurrahman mahadha ya Abdurrahman apa ini wahai Abdurrahman ya kemudian Abdurrahman berkata tazawajtu ya Rasulullah aku telah menikah ya Rasulullah ya Abdurrahman menolak ya istri dari dari Sa'ad Ibn Rabi ya namun dengan kegigihannya kemudian Abdurrahman memiliki harta yang sehingga dengan hartanya itu kemudian Abdurrahman bisa untuk menikah dan memberikan memberikan maskawin ya mahar ya berupa beberapa beberapa dinar ya beberapa dinar untuk istrinya Allah S.W.T yang memberikan kekayaan untuk Abdurrahman ya dengan tekadnya tatkala hijrah ditinggalkan seluruh hartanya ya kemudian Allah S.W.T karena kegigihan dan amanah yang ada pada Abdurrahman kemudian Allah S.W.T mengembalikan kekayaan ya bagi Abdurrahman Ibn Auf hendaknya kita sekarang interpeksi ya sebagian dari kita tatkala hendak hijrah ya kemudian kita begitu berhitung ya kita hitung-hitungan tatkala hendak hijrah ya berapa banyak orang yang tatkala sekarang masih bekerja di instansi-instansi ribawi ya di bank-bank ribawi ya kemudian tatkala mereka hendak hijrah kemudian mereka berhitung bagaimana Ustadz ya apabila nanti anak hijrah ya akan dikasih makan apa istri dan anak-anak ya mereka banyak berhitung ya kita banyak berhitung ya sehingga kita takut miskin ya kita tidak percaya dengan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala maka hendaknya kita lihat bagaimana para sahabat ya bagaimana Rasulullah salallahu alaihi wassalam mereka tinggalkan harta-harta mereka yang ada di Madinah yang ada di Mekah mereka tinggalkan rumah-rumah mereka mereka tinggalkan tanah air mereka ya onta-onta mereka tinggalkan ya kambing-kambing yang begitu banyak di Mekah mereka tinggalkan mereka hijrah menuju ke menuju ke Madinah tinggal di masjid Nabawi ya namun dengan kegigihan-kegigihan mereka dengan amanah yang mereka lakukan dengan etos kerja yang begitu luar biasa maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan izinnya ya Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kepada kita ya sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan dan memberikan ganti bagi kaum-kaum muhajirin yang berada di yang berada di Madinah ketika itu maka Allah subhanahu wa ta'ala ya tak kalah melihat bagaimana pengorbanan yang diberikan oleh kaum ansar kepada kaum muhajirin ya turun sebuah ayat yang begitu istimewa ya apa firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hashr ayat 9 wal-lazina tabawwa uddara wal-imana min qablihim yuhibbuna man hajar ilayhim wala yajiduna fee sudurihim hajatan mimma utu wa yu'tiruna ana anfusihim walau kana bihim khasasa wa mayyukashuh nafsihi faulaiikahumul muflihu Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memuji orang-orang ansar apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang ansar yang tinggal di Madinah mereka mencintai orang-orang muhajirin dan mereka tidak mempunyai rasa iri dan dengki di dalam hati-hati mereka terhadap orang-orang orang-orang muhajirin dan mereka mendahulukan kaum muhajirin mereka mendahulukan kaum muhajirin mereka memberikan harta-harta mereka kepada kaum muhajirin walau kana bihim khasasa meskipun mereka mereka sendiri dalam keadaan yang fakir ya tatkala kita melihat kaum ansar memberikan setengah hartanya untuk orang-orang muhajirin apakah mereka orang-orang yang kaya tidak ya sebagian dari mereka juga orang-orang yang fakir orang-orang yang membutuhkan orang-orang yang susah tapi mereka meskipun mereka dalam keadaan susah mereka mendahulukan orang-orang orang-orang muhajirin ya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ya berkata ya berfirman barang siapa yang dijaga dari sifat tamak ya dari sifat bakhil ya maka mereka akan mendapatkan keberuntungan dari Allah subhanahu wa ta'ala mereka adalah termasuk orang-orang yang yang beruntung fa'ula'ikahumul ula'ikahumul muflihun fa'ula'ikahumul muflihun mereka adalah orang-orang yang yang beruntung ini bagaimana pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang ansar ya bagaimana cintanya mereka kepada orang-orang orang-orang muhajirin ya padahal tidak ada kegerabatan diantara mereka dengan orang-orang orang-orang muhajirin tapi karena mereka adalah ikhwan fidlah ya mereka adalah orang-orang yang sama-sama mencintai Allah subhanahu wa ta'ala ya ikhwan fiddin ya saudara dalam dalam agama ya bahkan mereka mendahulukan diri mereka ya daripada untuk orang-orang untuk orang-orang muhajirin ya begitulah bagaimana Rasulullah s.a.w. ya menyatukan hati-hati kaum ansar dengan kaum muhajirin ya yang sebelumnya mereka terjadi peperangan ya namun dengan keutamaan dari Rasulullah s.a.w. dengan hikmah dengan bijaknya Rasulullah s.a.w. dan dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala maka ya terjadilah kecintaan diantara kaum ansar dan kaum kaum muhajirin yang merupakan fondasi awal bagaimana nanti terbentuknya daulah islamiyah terbentuknya negeri yang sangat kuat ya yang kemudian menjadi titik awal penyebaran dakwah ya dakwah islam keseluruh antero antero dunia ya hadirin pendengar radio tarbiyah sunnah dimanapun anda berada ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya pada pertemuan kita di pagi hari ini ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik ya dan memberikan kita hidayah ya sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada orang-orang ansar ya bagaimana mereka kemudian tidak tertipu oleh dunia tidak silau dengan dengan dunia ya sebagian dari kita ya kemudian terlalu cinta dunia sehingga kita tidak mau untuk bersedekah tidak mau untuk membagikan harta kita semoga kita semua mendapatkan taufik dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung yang dijaga dari sifat tamak dan sifat bakhil amin ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiq kepada ustadah aziz fatur rahman lcms hafizhu yang telah memaparkan materi tentang atau kisah tentang bagaimana kehidupan baru nabi sallallahu wabarakatuh yang berhijrah dari mekkah ke madinah baik ikhwatu imanazian ya Allah wa yakum para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada bagi antum yang akan bertanya silahkan bisa bertanya langsung kepada ustad melalui line telpon di nomor 022 866 2637 atau melalui pesan singkat ke nomor 0811 227 1476 sekali lagi line telpon di nomor 022 866 2637 atau melalui pesan singkat ke nomor 0811 227 1476 dan kami informasikan bahwa pertanyaan kuis di episode kelima belas yaitu sebutkan doa nabi sallallahu wali wasallam ketika membangun masjid Nabawi sekali lagi sebutkan doa nabi sallallahu wali wasallam ketika membangun masjid Nabawi kirimkan jawaban dari pertanyaan kuis ke nomor pesan singkat ke nomor 0811 227 1476 dengan mengawali tulisan jawaban kuis baik ustad sudah ada pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat dari Umu Arif di Cimahi Utara beliau bertanya Assalamualaikum ustad berapa tahunkah Rasul sallallahu berada di Madinah sampai beliau wafat ustad syukran silahkan dari Umu Arif Masya Allah pertanyaan yang bagus berapa tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di di Madinah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tatkala sampai di Madinah itu tahun ke-14 kenabian ya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kemudian wafat ya tatkala di tahun ke-23 kenabian ya ingat ini bukan hijri ya ya ini kenabian maka kurang lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tinggal di Madinah itu kurang lebih 10 tahun berda'wah 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berda'wah di Mekah dan 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tinggal dan berda'wah di kota di kota Madinah sallallahu alaihi wasallam mungkin itu Umu Arif Barakallah Fik ya baik syukran Ustaz atas jawabannya dan pertanyaan selanjutnya dari dari Umu Abdullah ini tidak menyebutkan nama apa nama nama dan tempatnya beliau bertanya Assalamualaikum Ustaz Apakah dalam pembangunan Masjid Nabawi banyak para sahabat yang ikut yang itu yang ikut menyumbangkan atau mendonasikan hartanya di Jalan Allah untuk pembangunan Masjid Nabawi dan sahabat siapa saja Ustaz syukran silahkan Masya Allah ya apabila ditanyakan apakah banyak para sahabat yang ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Nabawi jawabannya tentu sangat banyak bahkan seluruh sahabat yang berada di Madinah baik Ansor maupun Muhajirin semuanya berbondong-bondong untuk membantu pembangunan Masjid Masjid Nabawi mendonasikan batu mendonasikan kemudian batu bata dan pelepah kurma mendonasikan kemudian untuk atapnya kemudian pelepah-pelepah kurma dan kemudian batang-batang kurma dan sahabat siapa saja tentu sahabat-sahabat yang utama seperti Abu Bakar As-Siddiq ini sudah tentu kemudian Omar bin Khattab terlebih lagi Osman bin Affan yang merupakan sahabat yang juga kaya begitu juga tadi seperti Sa'ad Ibn Rabi Sa'ad Ibn Rabi yang merupakan memberikan yang dalam riwayat tadi sudah Anda jelaskan ingin memberikan setengah hartanya untuk Abdul Rahman setengah rumahnya untuk Abdul Rahman bahkan satu dari dua istrinya untuk Abdul Rahman ini Sa'ad Ibn Rabi ini merupakan salah satu dari salah satu orang ansur yang terkaya yang berada di Madinah begitulah para sahabat radiyallahu anhum saling berlomba-lomba dalam kebaikan maka Rasulullah s.a.w. berada di Madinah yang pertama kali Rasulullah s.a.w. serukan untuk orang-orang yang berada di Madinah yaitu tidak lain adalah untuk saling bersedekah untuk saling menjaga diri untuk saling menjaga menjaga diri dari api neraka meskipun dengan jagalah diri kalian dari api neraka meskipun hanya se apa namanya sepotong atau setengah dari kurma yang kalian miliki artinya Rasulullah s.a.w. menyerukan kaum muslimin untuk bersedekah dan kaum muslimin yang berada di Madinah baik ansor maupun muhajirin mereka berlomba-lomba untuk bersedekah untuk bersedekah sebagaimana tadi kita ceritakan beberapa kisah tentang bagaimana sedekahnya orang-orang ansor kepada orang-orang orang-orang muhajirin begitu juga lah mereka bagaimana mereka bersedekah untuk pembangunan masjid Nabawi yang merupakan diantara satu diantara tiga masjid yang memiliki keutamaan yang luar biasa bahkan sholat di masjid tersebut maka nilainya seribu kali lipat kita sholat di masjid yang ada di sekitar kita mungkin di masjid Omar bin Khattab dan di masjid-masjid yang ada yang sering kita sholat di dalamnya maka keutamaan-keutamaan tadi lebih besar bersedekah untuk masjid Nabawi otomatis lebih besar daripada sedekah kepada masjid-masjid yang kita bangun maka hendaknya kita meneladani para sahabat nabi dalam mereka membangun kemudian bersedekah untuk pembangunan masjid-masjid yang ada di sekitar kita sebagaimana mereka membangun masjid-masjid Nabawi mungkin itu ACP ya baik mungkin satu lagi pertanyaan Ustaz yang disampaikan boleh Ustaz ini dari Abu Taslim di Cipagran Cimahi beliau bertanya Bismillah Ustaz apakah rumah Abul Ayyub masuk ke dalam komplek masjid Nabawi lalu apakah ini diwakafkan oleh Abul Ayyub Al-Ansori silahkan Ustaz Masya Allah apakah sekarang rumah Abu Ayyub Al-Ansori masuk ke area masjid Nabawi Wallahu ta'ala alam untuk sekarang anak posisi rumah Abu Ayyub Al-Ansori anak sendiri belum mengetahui apakah sekarang masuk ke komplek masjid Nabawi yang sekarang dibangun ataupun tidak jadi anak tidak bisa menjawab tidak bisa menjawab wassalallahu alai Sayyidina Muhammadin walalihi wassabihi ajmain